Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 banget Gracia nyanyi dan David bermain piano serta nyanyi wah ini adalah sesuatu yang sangat sangat berbeda. Tapi pertanyaannya apakah dia mau ya? Kamu main Gracia naik dari bawah yang paling kamu kamu nyanyi ini itu keren Oke kalau kita berbicara semua rangkaian pernikahan mulai dari persiapan, fast food, pre-wet ini adalah yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua calon mempelai. Kenapa? Tanpa ada pemberkatan atau tanpa ada akar nikah yang namanya resepsi itu tidak akan terjadi Kenapa ini sakral banget? Kenapa kadang-kadang harus dijar? Banyak ada beberapa mungkin gampang kok kalau pemberkatan ataupun akar. Sudah tahu namanya atau sudah tahu tata caranya seperti ini No. Itu segala sesuatunya bisa berubah pada saat hari H. Karena bagaimanapun juga yang tadi sempat Gracia katakan berkali-kali bahwa pernikahan itu adalah sekali seumur hidup ya kan dan ini memang benar-benar sesuatu yang sangat sakral dan sangat luar biasa dan kalau tadi kita lihat dari persiapan pernikahan ini kelihatan banget bahwa Terina ini jago banget dalam urusan wedding organizer. Cuma ngelihat situasi yang ada dia bisa langsung memunculkan ide yang oke untuk pernikahan ini. Karena emang belum pernah lihat Gracia Indri menyanyi sebelumnya Saya baru lihat tadi. Iya dan cerahnya bagus banget. Ini penasaran nih kira-kira nanti David sama Gracia itu nyanyi gak ya di acara pemberkatan kan menurut kamu? Nyanyi gak ya? Penasaran ya? Oke. Kita lihat aja langsung cuplikan dari prosesi pemberkatannya yang sudah berlangsung jam 2 siang tadi di gereja katrilal Bandung. Ini dia. berlangsung jam 2 siang tadi di gereja katrilal Menulis pemberkatan, gak mau ngebut-ngebut sih tapi lebih shadow down, lebih berpikir lebih senang, lebih dalam dari itu jadi saya bukan tipe yang senang ya gitu. Tapi it's quite stable kalau anak tau akhirnya bisa sampai kesini tuh luar biasa. Sekarang ini mau pemberkatan perasaannya saya gak bisa siar. Today and every day Marry me If I ever get the nerve to say hello in this cafe Say you will Say you will Together could never be close enough for me To feel like I am close enough to you You wear white and I wear out the words I love you And you're beautiful Now that the wait is over Love has finally showed her my way Marry me Lega banget Seenggaknya tahap pertama sudah berjalan dengan ancar Semoga resepsinya juga ke dalam Menancar saya melihat setidaknya Ibu Yang memang sangat stres dari awal Stres bukan karena kenapa-kenapa Tapi memang Dia juga belum pernah menghadapi Anak yang akan menikah gitu Tapi saat melihat Setidaknya semua berjalan dengan ancar Ibu terlihat bahagia Jadi ya Saya juga itu seru Ini proses yang sangat hidmat Romantis Mengharukan Bisa dilihat tadinya semuanya Ikutan menangis juga ya Apalagi proses kemuruan Menangis karena bahagia Pasti ini Apalagi saya melihat mamanya Gracia Saya suka menaruh respek Sangat luar biasa terhadap seorang ibu Yang menikahkan anak perempuannya Kenapa? Dia kandung selama 90-an Dia lahirkan hidup dan mati disitu Dia besarkan dengan segala macam kekuatan Dan doa-doa yang sangat luar biasa dari seorang ibu Pada saat dia menikahkan anak perempuannya Dia bahagia karena dia ikhlas Iya teman-teman Pernahal secara-cara langsung itu diambil sama orang Iya Aku sendiri kalau misalnya datang ke nikahan teman aku gitu ya Tapi ini ngeliat aja prosesi Apa mereka katanya Ikutan sedih juga Ikutan menangis Kayak menangis bahagia gitu ya Itu dia menulihannya seorang ibu Dan seorang wanita Ya kan Dan Oke ya Tapi emang gak hanya mereka berdua aja Yang merasakan kebahagiaan Tapi teman-teman selera British Dan juga para good people nih ya Juga ikut berbahagia Seperti yang mereka ungkapkan di media sosial nih Bisa kita lihat nih ya Kita lihat ini dari Glenn Alinsky Happy is the man who finds a true friend And far happier is he who finds the true friend in his wife Itu ada prosesi pelepasan balon juga nih ya Oke Apa namanya Nah ini bisa lihat dari Chelsea Olivia Oh Gracia Indri and David Holly Matrimony ya Ini bisa lihat nih ya good people ada apa Dari dekorasinya juga ada Putih-putih ya Bener-bener romantis banget Dan juga sakral banget Ini bener-bener apa Kayak mereka berdua di depan Di apa Di altar gitu ya Bener-bener kayaknya Ikut merinding nih saya teman disini Kenapa kedinginan ya Oke dan kita bisa lihat Ini dari Aura Kasih Happy wedding Iya Gracia Banyak juga banyak yang komenin juga nih ya Ada happy wedding Mbak Gracia Amin gitu Semoga teh Aura Kasih diberjodoh Oh ini di doakan juga ya Oh saling mendoakan Iya Kenapa salah satu doa yang di jabai itu kan doa saat kita mengadari pernikahan Iya bener banget Oke ini dari good people Ada Andi At Meme Dame Iya kan Gaunnya cantik kayak yang dipakai juga cantik Oke Selamat berbahagia Kak Gracia dan juga Kak David Luar biasa banyak sekali Beneran bisa dilihat ya kalau tadi kita lihat fotonya good people Gaunnya juga Itu emang ada efek tsunami nya ya Ini lagi diri Dari at christina underscore sh86 At inyus underscore net Kado natal yang terindah bagi David Noah dan Gracia Indri Semoga di hari yang bahagia ini kalian menjadi pasangan yang bahagia Amin God bless you Amin Dan ini juga ada dari Vela Andriani ya Vela Terliman Oke at inyus underscore net Terus cepat dapet anak kembar ya Dapet anak kembar aja Tapi yang pasti gini ya kan Dengan banyaknya ucapan-ucapan dari teman-teman dan good people juga Ini artinya doa loh Ya kan Dan sangat luar biasa sekali Teman-teman yang hadir pun tidak lupa menyampaikan ucapan selamat nih Bri ya kan Selamat-selamat doa untuk pasangan yang memang menikah pada hari ini Ya kan khususnya sahabat-sahabat dari David dan juga Gracia yang hadir di pernikahan ya kan Iya Tapi kalau misalnya kita lihat tadi bener ya Yang baju pengantinnya Gracia Indri yang pada saat fittingnya disebutkan juga sama Ivan Gunawan Akan ditambahkan lagi buntutnya jadi lebih panjang lagi lebih efek bergelombangnya juga Tadi kita lihat pas lagi fittingnya masih oke gitu kan Bagus banget Tadi sesuai dengan prediksi yang kamu bilang Akan lebih indah pada saat hari H Dan teman-teman yang hadir pun tidak lupa menyampaikan ucapan selamat juga doa untuk pasangan pengantin baru ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton selalu hidup baru ya, mudah-mudahan ini bisa bikin baik kalian, berusaha, selalu akan bersama Tuhan ilmu-umuan yang banyak selalu tersendul dan kalau punya masalah selalu dinyat, sangat janji yang tadi di ucapkan di gereja kok yang bahagia selalu, nah, kita yang kesukaan dan banyak banget yang dibuat kami, namanya kami You're the one, yes, you're the one Like the sun goes down Tuh kan, pemberkatan dinyanyiin sama Glenn Bradley, ya kan? Abis itu Glenn Bradley duduknya sebelah Urakasi, lengkap. Loh, kenapa lengkap? Ya, gak apa-apa dong, pasang-pasang kan bagus, ya kan, jangis sama Glenn. Tapi yang pasti tadi lagunya You Are My Everything gitu ya, bener-bener dinyanyikan dengan apa ya, slow gitu, pakai piano. Aduh, bener-bener momennya aku sampai merinding gitu ya. Aku tadi merinding terus. Kayaknya emang kalau momen pernikahan itu merinding karena bagiannya. Pasti juga kita mengucapkan selamat berbahagia untuk Gracia Indri dan David Noah yang tadi kan baru melaksanakan pemberkatan. Iya, tapi gak kerasan ya, udah satu jam nih kita nemenin kalian semua dan sudah saatnya kita pamit undur diri. Dan jangan lewatkan prosesi pemberkatan dan acara resepsi pernikahan Gracia Indri dan David Noah secara lengkap ya, yang akan dihadirkan besok Senin 29 Desember 2014 pada jam 3 sore hanya di NET. Dan kembali kami segenap tim Entertainment News turut berduka cita atas musibah yang terjadi pada pesawat RACI QZ 850. Semoga segera diberikan kejelasan atas keberadaan pesawat tersebut. Oke, thank you so much for watching. Have a great day and bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.